Intro Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini kita akan mengikuti upacara pelantikan Ketua Program Studi periode 2018-2017-2018-2020 di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Rektor Institut Teknologi Bandung, kami silakan menuju tempat yang telah disediakan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Rektor Institut Teknologi Bandung Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Rektor Institut Teknologi Bandung, kami silakan menuju tempat yang telah disediakan. Indonesia bersatu Hiduplah anakku, hiduplah negeriku Bangsaku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya Terima kasih. Tentang pengangkatan para Ketua Program Studi Institut Teknologi Bandung periode 2018-2020. Maka pada hari ini, Jumat 5 Januari 2018 akan dilakukan pelantikan Ketua Program Studi Institut Teknologi Bandung periode 2018-2020. Pembacaan Ikrar Jabatan Saudara-saudara, bersediakah saudara mengucapkan ikrat jabatan untuk memangku jabatan di Institut Teknologi Bandung? Bersedia. Silakan. Inilah jabatan-jabatan Institut Teknologi Bandung. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sebuahnya, lalu saya rahasakan kerana jabatan saya. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu hal tersebut bersambutan dengan jabatan, pekerjaan, dan keuranganan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya semangat biasa akan lebih mempentingkan kepentingan Institut Teknologi Bandung daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau orang. Bahwa saya semangat biasa akan menunjukkan di kehormatan Institut Teknologi Bandung, bangsa dan pejaran kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur dan tertib, sesermat dan semangat untuk kepentingan Institut Teknologi Bandung, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pelantikan Pejabat Institut Teknologi Bandung oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang pengangkatan para ketua program studi Institut Teknologi Bandung periode tahun 2018-2020. Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, pada hari ini, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2018, saya, Rektor Institut Teknologi Bandung, resmi melantik saudara-saudara sebagai ketua program studi Institut Teknologi Bandung periode 2018-2020. Semoga Tuhan yang mahasiswa selalu memberikan kekuatan kepada saudara dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada bagian pertama akan bertindak sebagai saksi yang ikut menandatangani berita acara ikrar jabatan adalah Dekan FITB, Dekan FMIPA, dan Dekan FSRD. Kami silakan untuk mendekati meja penandatanganan. Kami silakan untuk menandatangani berita acara ikrar jabatan. Kami silakan untuk menandatangani berita acara ikrar jabatan. Kami silakan untuk menandatangani berita acara ikrar jabatan. Kami silakan dan menandatang hidup. Kami silakan untuk menandatangani berita acara i abolish panelu. Kami silakan para Kaprodi untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami silakan untuk menandatangani berita acara ikrar jabatan. Dr. Susana MT, Kaprodi Sarjana Oseanografi, Dr. Nurjana Joko Trilaksono SSIMSI, Kaprodi Sarjana Meteorologi, Dr. Rusmawan Suwarman SSIMT, Kaprodi Magister Teknik Air Tanah, Dr. Rernad Mutiara Rahmat Putri SSIMSI, Kaprodi Magister, dan Dr. Sains Kebumia, Dr. Diana Wahyuningrum SSIMSI, Kaprodi Magister, dan Dr. Kimia, Muhammad Ali Zulfikar SSIMSI PHD, Kaprodi Magister Pengajaran Kimia, Dr. Khairul Basar SSIMSI, Kaprodi Sarjana Fisika, Prof. Dr. Suprijadi M.M., Kaprodi Magister, dan Dr. Fisika, Dr. Gita Winata SDS MDS, Kaprodi Sarjana Kriya, Dr. G. Prasetyo Aditama SSN MSN, Kaprodi Magister Desain, Dr. Andrianto Rikrik Kusmara SSN MSN, Kaprodi Magister Senirupa, Dr. Yan Yan Sunaria SSN MSN, Kaprodi Dokter Senirupa dan Desain. Dr. Gita Winata SSN, Kaprodi Magister, dan 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 Dr. Gita Winata SSN, Kaprodi Mag Dekan FMIPA kami mohon untuk tetap di tempat, Dekan FITB, Dekan FSRI dan para Kaprodi kami silakan untuk kembali ke tempat. Dekan FTMB dan Dekan FTTM kami silakan untuk menuju meja penanda tanganan. Kami silakan untuk menanda tangani berita acara ikrar jabatan, Dr. Teng Insinyur Arief Haryanto, Kaprodi Sarjana Teknik Mesin, Dr. Lavi Rizky Zuhal, Kaprodi Sarjana Teknik Dirgantara Dr. Insinyur Hermawan Judawisastra M.N. Kaprodi Sarjana Teknik Material Dr. Insinyur Leonardo Gunawan, Kaprodi Magister Teknik Mesin, Kaprodi Magister Teknik Dirgantara, Kaprodi Magister Teknik Material Dr. Insinyur Toto Hardianto, Kaprodi Doktor Teknik Mesin, Kaprodi Doktor Teknik Dirgantara, Kaprodi Doktor Teknik Material Dr. Novitrian SSI MSI, Kaprodi Magister Pengajaran Fisika Dr. Budi Dermawan MSC, Kaprodi Sarjana Astronomi Dr. Renat Hesti Retno Triwulandari SSI MSI, Kaprodi Magister dan Doktor Astronomi Dr. Renat Sparisoma Viridi SSI, Kaprodi Magister Sains Komputasi Zuhir Shihab ST MSC PhD, Kaprodi Sarjana Teknik Perminyakan Dr. Ing Bonartua Halomuan Marbun, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Perminyakan Dr. Warsha SSI MT, Kaprodi Sarjana Teknik Geofisika Dr. Andri Dian Nugraha SSI MSI, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Geofisika DR. Terima kasih. Terima kasih. Insinyur Muhammad Abduh, MT, PhD, Kaprodi Sarjana Teknik Sipil, Insinyur R. Soni Sulaksono Wibowo, MT, PhD, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Sipil, Dr. Benora Hardian, ST, MT, Kaprodi Sarjana Teknik Kelingkungan, Dr. Insinyur Idewa Gede Arsa Putrawan, MT, Kaprodi Sarjana Teknik Kimia, Dr. Insinyur IGB Ngurah Maker Tiharta, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Kimia, Dr. Tito Prakoso, STMN, Kaprodi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurki, Insinyur R. Nipurwadi, MT, PhD, Kaprodi Sarjana Teknik Pangan, Dr. Eng Ganda Marihot Simangunsong, Kaprodi Sarjana Teknik Pertambangan, Dr. Eng Syahrizal STMT, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Pertambangan, Dr. Eng Zulfiadi STMT, Kaprodi Sarjana Teknik Metalurgi, Dr. Insinyur Edy Sanwani MT, Kaprodi Magister Teknik Metalurgi, Dr. Eng Insinyur Sutopo M. Eng, Kaprodi Magister Teknik Panas Bumi Dekan FTTM dan para Kaprodi kami silakan kembali ke tempat. Dekan SAPPK kami silakan untuk menuju meja penanda tanganan. Selanjutnya kami silakan untuk menanda tangani berita acara ikrar jabatan. Dr. Mohamad Hairul STMT, Kaprodi Sarjana Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, Dr. Eng Marisa Hanjani STMT, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Lingkungan, Dr. Insinyur Andojo Wurjanto, Kaprodi Sarjana Teknik Kelautan, Dr. Eng Nita Yuwanita STMT, Kaprodi Magister Teknik Kelautan, Dr. Brian Yuliarto STMT, PhD, Kaprodi Sarjana Teknik Fisika, Dr. Eng Insinyur Nugraha M. Eng, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Fisika, Kaprodi Magister Instrumentasi dan Kontrol, Yasierli STMT, PhD, Kaprodi Sarjana Teknik Industri, Dr. Insinyur Sukoyo MT, Kaprodi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri, Dr. Rajesri STMT, Kaprodi Magister dan Doktor Teknik Manajemen Industri, Kaprodi Magister Logistik, Aswin Indra Prasta STMT, PhD, Kaprodi Sarjana Arsitektur, Dr. Eng Insinyur Heru W. Purbo M. Urp, Kaprodi Magister dan Doktor Arsitektur, Kaprodi Magister Rancang Kota, Ridwan Sutriadi STMT, PhD, Kaprodi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Kaprodi Magister, 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 Kaprodi Magister Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. 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 Sudah saatnya akan diumumkan. Terima kasih. Terima kasih Tidak Jalan. Terima kasih. Takhterah. Saya ucapkan. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanat, Kita akan berjalan bersama-sama. Melanjutkan memajukan ITB untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan semoga kebersamaan kita ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan Hadirin sekalian yang saya hormati Para Kaprodi yang saya banggakan Dalam beberapa tahun ke depan kita akan melewati tahun 2020 2020 adalah 100 tahun ITB Dan menurut prediksi banyak ahli kita sudah dihadapkan kepada berbagai perubahan Kemarin saya dapat informasi dari Profesorian Hidayat lewat BA Group Bahwa ada problem besar yaitu keberlimpahan Termasuk keberlimpahan data yang harus kita manage Keberlimpahan masalah yang sangat kompleks Juga saya sempat sampaikan dalam berbagai kesempatan 2025 Di prediksi 50 atau 60 persen lapangan kerja adalah yang sama sekali baru Artinya apa kita dihadapkan pada situasi yang belum tahu akan seperti apa Bentuknya lapangan kerja itu yang baru tersebut Kenapa? Karena 5,1 juta akan hilang lapangan kerja Dan 6 juta akan datang yang baru Ini adalah suatu ketidakpastian untuk kita Tahun 2030 diprediksi 50 persen lapangan kerja akan terancam oleh komputer Dan sejenisnya termasuk robotisasi Dan 2035 generasi muda di dunia akan berkurang 50 persen dari saat ini Kecuali China, India, Indonesia dan beberapa negara lainnya Artinya kita dihadapkan pada suatu hal yang kita belum tahu bentuknya seperti apa Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bergerak apapun Justru kita harus melakukan respons Kebetulan kita sedang menyusun kurikulum Atau kita sedang evaluasi kurikulum Kita sudah sampaikan di berbagai forum Termasuk dalam forum tim kurikulum yang Seminggu yang lalu kita Adakan rapat koordinasi Paling tidak Ibu dan Bapak sekalian Dengan adanya era disruptive technology Dengan adanya era digital Maka Kita akan dihadapkan pada suatu situasi Dimana Suplay dan demand akan semakin dekat Sehingga banyak lapangan kerja yang hilang akibat itu Artinya apa juga Artinya adalah kita dari sisi perbuan tinggi harus mengambil sikap Satu sikap yang kita ambil adalah yang pertama kita perkuat keilmuan yang kita miliki Karena walaupun terjadi era digital tapi semua orang butuh makan Maka contohnya teknologi pangan jadi penting Kesehatan tetap penting dan semuanya penting Tetapi dengan digital technology Dari sisi perbuan tinggi Setidaknya ada empat hal yang juga kita harus sikapi Yang pertama semua mahasiswa harus menguasai programming Coding, computer Yang kedua semua mahasiswa harus menguasai yang disebut dengan data analytics Atau statistical Terkait dengan keberlimpahan informasi dan data yang disampaikan Prof. Jan Hidayat Yang ketiga Andalah untuk level tertentu Prodi tertentu Mahasiswa harus menguasai artificial intelligence dan modeling Karena kenyataan lapangan semakin kompleks harus dimodelkan Dan yang keempat ini yang sangat penting Kita harus membekali mahasiswa supaya menjadi orang yang sustainable Orang yang fleksibel Yang bisa beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang semakin cepat ke depan Itu adalah hal yang saya titipkan pada para Kaprodi Kemudian ibu dan bapak sekalian Dalam era ke depan kita dihadapkan juga pada era lintas disiplin yang semakin erat Kita sudah punya pusat penelitian, punya kelompok keahlian Yang itu semuanya merupakan suatu wadah untuk melakukan interaksi lintas disiplin Demikian pula internasionalisasi akan semakin penting Karena mahasiswa kita setelah menjadi lulusan Akan menjadi insan, warga, masyarakat global Karena itu kita sudah punya program double degree Program student acting, visiting professor Ejang professor dan lain-lain Itu semuanya harus kita tingkatkan Termasuk kelas-kelas internasional Kenapa? Karena kita sudah punya 26 prodi Yang terakritasi secara internasional Enam diantaranya sudah membuka program internasional Dan kita akan siapkan terus ke depan Karena ini bagian daripada tugas kita Menyiapkan mahasiswa kita untuk masuk ke dalam masyarakat global Dan yang berikutnya adalah Perguan tinggi semakin dituntut untuk mendekatkan diri terhadap dunia lapangan kerja Terhadap dunia industri Kenapa? Karena industri akan lebih cepat berkembang Mahasiswa harus dikenakan lebih awal untuk itu Semua program studi saya kira di ITB sudah masuk Dalam interaksi industri Matematik misalkan Beberapa bulan yang lalu sudah membuka program Yang namanya Matematik Finance Engineering Itu mendekatkan Perguan tinggi sains dengan dunia lapangan kerja Demikian pula prodi-prodi MIPA yang lainnya Fisika, kimia Termasuk teman-teman SITH, astronomi dan semuanya SITH dan semuanya sudah melakukan hal itu Dan saya titipkan pada Bapak Ibu sekalian Perkuatlah interaksi kita dengan industri Karena ini merupakan kebutuhan kita ke depan Dan yang terakhir Kita sempat mungkin Bapak Ibu melihat tayangan di televisi Sampai hampir satu jam Kenapa Finlandia pendidikannya terbaik di dunia Karena esensinya adalah Disamping sejak kecil anak-anak Diberikan pelajaran yang Dekat dengan Matematik Science, Engineering Tapi juga mereka memberikan suatu sistem Pembelajaran adalah sesuatu yang menyenangkan Bukan menegangkan Kenapa? Karena kita akan membekali ilmu Kepada siswa kita Kepada mahasiswa kita Supaya mereka mendapat ilmu lebih banyak Maka ciptakanlah kondisi belajar-mengajar Yang menyenangkan Bukan yang menegangkan Saya kira itu Mohon maaf waktunya sangat terbatas Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Sekali lagi Selamat untuk para Kaprodi Baru Dan terima kasih untuk Kaprodi Lama Untuk istri atau suami Kaprodi Baru Saya mohon izin untuk meminjam waktu Dan tenaga pikiran suami atau istrinya Untuk bersama-sama memajukan ITB Bangsa dan negara Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang saya hormati Marilah Kita bersama-sama Menundukkan hati dan kepala kita Untuk berdoa Memohon kepada Tuhan yang maha kuasa Perkenankan saya Untuk memanjatkan doa Menurut ajaran Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sabihi ajmain Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Ghafar, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim Malikul Mulk, Duli Jalali, Walikram Ya Allah Kami memohon kepada-Mu Anugerahkanlah pelantikan ketua program studi Di lingkungan Institut Teknologi Bandung ini Dengan barokah dan rido dari sisimu Bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu Kepada kami Untuk menjalankan amanah ini Jadikanlah amanah ini Sebagai jalan beribadah kepadamu Ya Mulkolibalkulub Bimbinglah dan luruskanlah niat kami Dalam menjalankan tugas Membangun negeri dan institusi kami Sesuai dengan ajaranmu Kami sadar, Ya Rob Bahwa perjuangan kami Melaksanakan amanah Yang bermanfaat untuk umat Masih panjang Berliku dengan penuh tantangan dan rintangan Untuk itu Kami mohon padamu, Ya Allah Ringankanlah perjuangan kami Janganlah engkau beri beban Yang kami tidak sanggup untuk memikulnya Allahumma adina suratul mustaqim Tunjukkanlah kami, Ya Allah Ke jalan yang lurus yang engkau ridhoi Tampakkanlah yang benar adalah jelas benar Dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya Dan tampakkanlah yang salah jelas salah Dan berikanlah kami kekuatan Untuk menghindarinya Ya Tuhan kami Janganlah engkau jadikan hati kami condong Kepada kesesatan Sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami Rahmat dari sisimu Sungguh hanya engkau lah Maha pemberi karunia Ya Rabbana Kami sadar bahwa ilmu kami Amat terbatas Oleh karena itu Ya Allah Tambahkanlah kami Ilmu yang bermanfaat Yang menjadi bekal kami Di dunia dan di akhirat Ya Allah Mudahkanlah Dalam melaksanakan Amanah Dan tugas mulia ini Rabbana atina Fit dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina azabannar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi Maka usai pula Acara pelantikan ketua program studi Di lingkungan Institut Teknologi Bandung Selanjutnya kami silakan hadirin Menyampaikan ucapan selamat Kepada para pejabat baru Kami mohon pendamping dari pejabat Yang baru dilantik Untuk mendampingi pejabat baru Menerima ucapan selamat Kami mengundang pejabat lama Untuk berada di barisan berikutnya Pemberian ucapan selamat Didahuli oleh Rektor ITB Diikuti oleh seluruh hadirin Pemberian ucapan selamat po Terima kasih. 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 Keempatnya integrasi perbuatan tinggi dengan industri dan dunia usaha. Yang keempat adanya meningkatnya mobilitas dari luar ke dalam negeri maupun dari dalam ke luar negeri untuk semua sifitas akademika. Dan yang kelima adanya contestability market and funding. Maknanya yang kelima ini adalah semakin terbatasnya support atau dana yang akan datang dari pemerintah kepada perbuatan tinggi. Dan ini sudah terjadi melanda di berbagai belahan dunia. Di Malaysia mereka sudah curhat ke ITB. Juga Belanda salah satu pimpinan universitasnya juga sama. Anggaran dari pemerintah juga sangat terbatas. Dan untuk itu maka kita ada kenyataan bahwa pegawai dan dosen yang pensiun selalu bertambah. Tetapi pegawai dan dosen yang masuk lewat jalur PNS terbatas. Oleh karena itu sudah saatnya kita masuk dalam skema. Yaitu pegawai dan juga tenaga kependidikan kita rekrut juga lewat jalur langsung ke ITB. Karena ini adalah tren ke depan. Akan semakin banyak jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang masuk lewat jalur langsung sebagai pegawai ITB. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti PNS yang lainnya. Yang membedakan adalah mereka mendapat gaji bulanan adalah dari ITB tetapi dengan semua angka sama dengan yang ada saat ini. Silahkan tepuk tangan. Demikian pula semua memiliki karir yang sama. Bisa jadi kaprodi, jadi dekan, jadi wakil rektor, jadi rektor. Semuanya punya hak yang sama. Bisa jadi elektor kepala, menjadi guru besar. Semuanya akan dapat tunjangan yang sama dari pemerintah sebagai guru besar, sebagai dosen dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah lama melakukan rekrutmen, penerimaan dosen, penerimaan tenaga kependidikan yang jalur ITB. Dan hari ini kita berkumpul semua secara ofisial, secara resmi, dilantik sebagai pegawai ITB. Karena ke depan ini akan semakin banyak rekan-rekan yang akan masuk lewat jalur ini. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan juga bahwa ITB sebagai entrepreneurial university memiliki tiga indikator utama. Yang pertama adalah excellence di dalam proses belajar-mengajar. Yang kedua, excellence di dalam research. Yang ketiga, excellence di dalam inovasi dan entrepreneurship. Untuk itu, kewajiban kita semua adalah mencoba menerjemahkan ketika indikator ini menjadi indikator keberhasilan individu. Kalau dosen, tentunya bagaimana memberikan proses belajar-mengajar dengan baik. Bagaimana melakukan research dengan menghasilkan karya penelitian yang baik. Bagaimana melakukan inovasi dan entrepreneur sehingga menghasilkan para lulusan yang inovator dan entrepreneur. Demikian pula untuk tenaga kependidikan. Tenaga pendukung juga sama. Bagaimana mendukung supaya belajar-mengajar berjalan dengan baik. Listrik disiapkan dengan baik. Ruangan dibuka dengan tepat waktu. Barangkali juga ada pejabat ITB yang perlu kendaraan. Kendaraannya disiapkan. Sopirnya datang tiap waktu. Tepat waktu. Ruangannya juga harus bersih. Maka petugas ruangan juga membersihkan dengan sebaik-baiknya. Semua itu merupakan turunan daripada tiga indikator utama entrepreneurial university yang saya sebutkan tadi. Demikian pula era kedepan adalah era lintas disiplin, era kerjasama. Kita kerjasama lintas unit, lintas fakultas, lintas jurusan atau prodi, lintas semua yang ada di ITB. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa ITB bisa maju karena ITB adalah menjalankan harmoni. ITB harmoni adalah kita berasal dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter. ITB maju karena keberagaman. Oleh karena itu kita akan terus berjalan dengan harmoni. Harmoni adalah minimum dua orang berjalan berdampingan, bergandingan tangan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diisikan pada kekurangan temannya sehingga semuanya menjadi kuat, menjadi maju bersama. Saya sempat nyampaikan harmoni ada tujuh huruf. Hanya adalah humble, rendah hati. Yang kedua adalah A, agile. Tidak pernah berdiam diri, selalu responsif terhadap perubahan. Responsif terhadap lingkungan. R-nya adalah respect, hormat kepada siapapun. M-nya adalah motivated, punya motivasi untuk maju bersama. O-nya outstanding, tetapkanlah kualitas sebaik mungkin untuk mendukung kemajuan ITB. N-nya nation, apa yang kita lakukan adalah untuk bangsa dan negara. Seperti tadi diiklalkan dalam ikan jabatan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terakhir adalah I, integrity. Yaitu satu kesatuan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Harmony in harmonia progresio itu adalah moto ITB. Kita maju bersama dalam suasana yang harmoni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat bertugas. Bantulah ITB untuk kemajuan kita, bukan hanya untuk hari ini. Tapi untuk selamanya ITB harus maju. Karena kita ada di sini untuk menyiapkan generasi muda masa depan bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada URSO, Pak Direktur Kepagabean, Pak Suharto, Direktur PMO, dan semua jajaran kepegawaian yang telah menyiapkan acara-acara dari mulai rekrutmen pegawai sampai kepada pelantikan hari ini. Terima kasih. Semoga Allah SWT meriduhi perjalanan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Rahmat Selamat Zuhidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, seraya memajatkan doa, kiranya acara persemian pengangkatan pegawai tetapi ITB akan mendapat barokah dan ridau di sisimu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami agungkan namamu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan. Mencurahkan segala isi hati kami, karenanya Ya Allah, terimalah kehadiran kami dengan sifatmu yang rahman dan rahim. Saat ini kami menyaksikan peresmian pengangkatan pegawai tetapi ITB dengan hikmat dan syahdu. Berkat ridau dan inayahmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, besar harapan kami kepadamu, kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi. Sadarkan kami, Ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami, jangan lengahkan kami. Dalam mengemban segala amanah yang diberikan kepada kami, setiap saat limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, seraya sehat walafiat. Semoga kami dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukakanlah pintu rahmatmu kepada kami, jauhkanlah kami dari fitnah, serakah, dengki dan hianat. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, kami sadar, begitu banyak amanah yang kami pikul. Berikan kami petunjuk dan hedayahmu, jauhkan kami dari sifat-sifat tercelah, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami menyadari bahwa pada waktu Engkau memberi karuniamu, kami kurang bersyukur atas nikmatmu. Namun pada Engkau memberi cobaan, kami masih pula meragukan kasih sayangmu. Terkadang kami lalai, lupa, khilaf, dan alfa. Oleh karenanya, ampunilah kesalahan kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfirana, wa tarhamna lanakunana minar khasirin. Rabbana adina fidunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina'adha banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka usai pula acara peresmian pengangkatan pegawai tetap Institut Teknologi Bandung. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda. Selamat siang dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.